Balik di Sahabat Indonesia pagi, kita masih bersama Mas Boyamin di sini di studio dan juga Mas Zainal Arifin Mohtar dari Jogja. Kalau kita lihat tampaknya memang upaya Joko Chandra itu adalah untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya dengan mengajukan PK di Indonesia. Tapi ternyata tadi seperti sudah kita bahas, PK ini hanya dalam perjalanan menuju penyelesaian sidang. Batal lah gitu untuk PK-nya gitu. Tapi justru Joko Chandra ini sudah menambah berbagai kasus lagi dengan upaya dia mengajukan PK di Indonesia. Nah ini kan menjadi lebih kuat lagi Mas Boyamin untuk aparat hukum lebih tegas lagi. Apalagi ini sudah mencoreng juga wajah aparat hukum kita di mana mereka juga sudah seperti mengakui bahwa oke ada kecacatan di dalam oknum-oknum di dalam tubuh kita yang akhirnya sekarang juga sudah ditindak. Tapi upaya itu Anda percaya bisa dilakukan dengan membawa Joko Chandra dari Malaysia ke Indonesia kalau memang benar di Malaysia. Ya gini kan negara luar itu selalu melihat kita itu serius atau tidak sih terhadap proses hukum itu. Kalau kita serius mereka akan menghormati proses-proses itu dan memulangkan buron. Jadi ada arus proses itu dan ini apapun kalau bicara pasal lima-lima penyertaan dia turut serta semua itu. Terhadap surat jalan, terhadap ya berkaitan dengan dia dapat paspor gitu kan. Rancam berapa tahun sih kalau Anda listing lah gitu ya. Kalau imigrasi dia tidak melintas batas di pos resmi aja bisa dua tahunan, warga negaraan bisa lima tahun. Terus kemudian terkait dengan dugaan penyalahgunaan berkaitan surat jalan itu bisa aja bahkan sampai di level-level 8 tahun sampai 12. Jadi bisa malah dia malah menambah prosesnya jadi 20 ini seperti ropet antular dapat 20 gak bisa ditambah lagi kan gitu kan. Dan itu kalau memang ini sudah menyakitkan kita semua ini kalau perlu ya sidang in absensia semua bagi dia. Jadi dengan begitu dia menjadi buruan betulan nanti. Tidak seperti kemarin perdebatannya karena alasan Bank Bali itu ada yang memahami Papua Nugini waktu itu dianggap perdata. Karena yang ditonjolkan oleh keluarganya selalu putusan tingkat pengadilan pertama dan kasasi yang memang membebaskan itu. Putusan PK ini segancara tidak ditampilkan termasuk ke pusatnya Interpol di Perancis yang dikirimkan itu itu gitu. Sehingga menjadi pertanyaan lu bebas kok di red notice jadi begitu. Nah ini yang kemudian selalu ditonjolkan dan untuk kedepannya saya yakin itu untuk memulangkan Joko Candra itu tidak bisa tidak kalau tidak jalur diplomasi tingkat tinggi antar kepala pemerintahan. Kenapa harus sampai setinggi itu? Karena saya tahu persis dia kedudukannya di Papua Nugini dan di Malaysia itu warga negara kelas 1. Dekat dengan penguasa-penguasa di situ. Dan termasuk sekarang di Malaysia dia deket dengan Najib Rajak. Najib Rajak berada di kampnya Muhyiddin Yassin. Karena memang terjadi pergantian pemerintahan dari Mahathir Muhammad ke Muhyiddin Yassin itu. Dan disitulah saya yakin dia dulu juga menyatakan kerasan di Malaysia. Karena memang dia banyak proyek di situ, investasi di situ. Dan rasanya Malaysia bahasanya lebih baik tanda kutip berperang dengan Indonesia kalau disuruh menyerahkan Joko Candra. Kalau jalur-jalur biasa loh ya. Maka itu satu. Kedua memang kepentingan seperti itu tingkat tinggi harus presiden yang turut tangan. Kedua dulu kita pernah menyerahkan kapal e-community harganya 3,5T kepada Malaysia. Dan baru dapat Siti Aisyah yang dituduh meracun kakaknya Presiden Korea Utara Kim Jong-nam itu. Dan itu saya tahu persis tadinya kan mau diberikan ke Amerika. Banyak teman-teman perwira polisi yang berharap dapat imbal balik nanti kuliah di Amerika gratis karena menyerahkan kapal itu. Tapi kemudian di tingkat tinggi Mahathir Muhammad menemui Pak Jokowi. Kemudian diserahkan dan imbal baliknya baru satu orang itu. 3,5 triliun baru satu orang dan TKI itu kan masih kurang. Masih pemerintah Indonesia masih bisa nagih lagi lah kalau ada Malaysia. Masih punya bargaining power gitu ya. Iya masih punya ini. Eh dulu baru masa ini 3,5 triliun baru satu orang yang TKI. Ini yang paling tertinggi saya minta Joko Candra itu. Dan itu yang bisa mengatakan itu kan hanya seorang kepala pemerintahan. Dan ini sudah hancur lebur loh ya. Kejaksaan gagal, kepolisian apalagi malah di Selonong Boy begitu. Itu KPK juga tidak mampu mendeteksi keberadaan Joko Candra yang bergitu apapun alat penyadapannya harusnya akan jalan ini. Semua sudah gagal di level penegak hukum sudah gagal. Menteri Hukum HAMnya yang biasanya kesana kemari untuk urusan buruan. Tapi ini dia sendiri tertembus imigrasinya. Udah bisa berharap. Kalau begitu tampaknya memang Indonesia punya alasan yang sangat banyak begitu untuk benar-benar bisa mengadili Joko Candra ini Mas Uceng. Tapi kembali lagi tidak ada ujungnya kalau kita tidak bisa membawa Joko Candra kembali ke Indonesia dan benar-benar membawanya ke sidang pengadilan gitu Mas Uceng. Tapi Anda sendiri Anda percaya bahwa memang harus sampai ketika Presiden turun tangan atau Anda percaya bahwa dari aparat pun seharusnya dengan pasal-pasal ataupun dengan pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan harusnya ini pun sudah cukup kuat? Saya pikir kan waktu sudah cukup lama ya Pak di antara penyakit ketidakmampuan dan kemauan. Saya pikir bukan kita tidak mampu tentu saja ini persoalan kemampuan. Dan seharusnya kan hasil waktu yang sudah cukup lama ini cukup waktu untuk Presiden mengevaluasi sebenarnya. Dimana simpul-simpul kegagalan untuk membawa pulang koruptor-koruptor ini. Dan simpul-simpul itu sebenarnya harusnya bisa dijawab segera gitu. Kita belum tahu apa hasil evaluasinya. Mudah-mudahan sudah dievaluasi atau jangan-jangan tidak pernah dievaluasi gitu. Jangan-jangan dibiarkan saja gitu. Saya berharap sebenarnya sudah dievaluasi dan simpulnya sudah mulai bisa diurai gitu. Dalam artian kalau memang ini kegagalan ketidakseriusan aparat penegak hukum. Maka kemudian Jokowi sekurang-kurangnya bisa mendorong keras ya. Mengganti orang, mendorong untuk dilakukannya di proses itu. Tapi kalau memang problemnya adalah problem politik. Dalam artian mereka sudah berusaha melakukan lobby-lobby tingkat politik dan masih gagal. Maka presiden harus bekerja untuk lobby politik itu. Lagi-lagi dengan garis bawah ya. Lagi-lagi dengan garis bawah dan catatan tebal. Bahwa selama kita memang serius untuk memulangkan. Yang saya khawatirkan adalah kita punya kemampuan tapi kemauan yang minim. Dan kalau kemauan yang minim rasanya mustahil kemudian kita bisa membawa pulang. Kalau memang kemauannya tidak ada itu. Ya sedihnya adalah kalau memang kemauan ini justru kemauan dari aparat yang minim. Sementara masyarakat begitu sudah menyaksikan Joko Chandra ini lalur-lalang selama bertahun-tahun. Namanya keluar lagi di tahun 2020 ini. Dan bukannya namanya kita dengar karena dia tertangkap tapi justru karena dia mengobrak-ngabrik. Begitu yang tadi Anda katakan Indonesia. Seharusnya kita pada saat kita mendengar nama Joko Chandra lagi itu adalah karena Joko Chandra sedang melalui proses hukum. Tapi mungkin bukan berbentuk PK yang diajukan. Nah desakan dari masyarakat, keinginan dari masyarakat tentu sangat besar. Mungkin beberapa dari pemirsa juga sudah capek dengar nama Joko Chandra yang ini kok namanya masih bolak-balik. Belum ketangkep juga. Tapi keinginan atau yang tadi Anda katakan will dari aparat. Ini kan bukan sesuatu yang kita bisa tebak-tebak atau kita bisa sangka-sangka. Bagaimana agar mendorong agar aparat pun punya will yang lebih besar dan menjadikan Joko Chandra ini sebagai salah satu target, prioritas mereka? Saya pikir yang namanya penegakan hukum itu simpulnya berada di presiden tentu saja. Karena ada kejaksaan di situ yang berada di bawah ketiak presiden, ada polisi yang berada di bawah ketiak presiden. Bahkan KPK walaupun dalam kasus ini bukan KPK yang banyak. Tapi KPK sendiri kan pada dasarnya sekarang sudah berada di bawah eksekutif. Lalu di undang-undang yang baru. Terlepas saya tidak setuju dengan itu. Tapi maksud saya adalah simpul penegakan hukum itu sangat mungkin berada di presiden. Maka kalau pertanyaannya selalu bicara soal ini ketidakmampuan untuk melakukan koordinasi, maka koordinatornya barangkali yang harus kita tanya gitu. Karena koordinator itu simpulnya beradanya di presiden gitu. Nah kalau simpul ini bisa dorong, kalau memang teruk di kejaksaan kepolisian mogok kan harusnya bukan sekedar didorong, tapi kemudian bisa ditegur, bisa digantung orang, bisa dipecat gitu. Kalau memang kemudian tidak menunjukkan itikat kuat untuk melakukan perbaikan. Nah di titik terakhir kalau memang problemnya bukan soal aparat tapi soal politik ya. Seperti tadi imbal, tukar-menukar dan lain sebagainya. Maka negara harus bekerja di level yang beda. Dalam artian saya bilang tadi presiden memang harus turun, turun langsung untuk melobi Perdana Menteri Malaysia dan mendorong upaya-upaya proses hukum terhadap pemulangan Joko Chandra. Oke, nah kalau kebayangan saya begini, kalau PK-nya sudah selesai, sudah tidak bisa dilanjutkan sidangnya. Berarti kan Joko Chandra ini kita duga tinggal di Malaysia. Dengan yang tadi Mas Boyamin bilang bahwa dia memiliki, ada orang-orang yang membuat dia nyaman lah di Malaysia begitu. Sementara jangkauan tangan hukum kita tidak cukup panjang untuk mencaploknya dari Malaysia. Ini kan berarti selama Joko Chandra memutuskan untuk tetap berada di Malaysia, tidak bergeser-geser tempat lagi, sudah saja begitu dia akan hidup dengan apapun yang masih dia kantongi dari Bank Bali ataupun dari upaya-upaya lain yang sudah dilakukan tanpa akan pernah merasakan keadilan hukum di Indonesia. Benar begitu? Ya, itu sudah pasti. Karena apapun dengan jaringan uangnya, dia masih mampu melakukan bisnis dan semakin menambah pundi-pundinya dengan cara dia hidup di Malaysia itu dan dia bisa berinvestasi di sana. Bahkan gedung menara petrona saja sudah kalah dengan gedungnya dia sekarang ini. Jadi itu yang menunjukkan bahwa apapun proses yang sekali lagi ini kita menjadi hiruk-pikuk, polisinya dipecat segala macam menjadi seperti tidak berguna sebenarnya kalau tidak ada proses penangkapan dan membawa pulang Joko Chandra dan de-eksekusi masuk penjara. Ini rasanya sampai kiamat kira-kira gitu. Rasa malu kita ini tidak akan pernah bisa tertutupi kejadian ini. Betul-betul. Istilah saya kan ini pemilu ini. TSM terstruktur, sistemik, masif, dan koordinatif bisa mengharu biru. Belum pernah ada kejadian seperti Joko Chandra ini kan. Dan ini akan dicadat. Dan memang mau tidak tiba, istilah saya mau tidak mau, ini harus menyentuh kepada Presiden. Karena rasa malu seluruh bangsa ini harus bisa diobati. Dan itu menjadi tanggung jawab Presiden. Dan saya sudah biasa kok mengugat Presiden. Waktu Siti Aisyah itu tadinya kan tidak diurusi waktu itu. Saya gugat ke pengadilan Jakarta Pusat baru kemudian diurusi. Dan saya memang ini apapun tanggung jawab Presiden. Kalau gagal berarti ya gagalnya Presiden. Karena lima tahun yang lalu Pak Prasetyo itu sudah berusaha memulangkan. Dia malah dilobi oleh Jaksa Agung Apa Andi Ali. Dan saya tahu persis proses itu. Tapi kemudian malah diminta seorang Menteri yang diatasnya itu. Malah justru supaya malah diterima diputihkan. Jadi sudah gagal pemerintahan yang lalu 2014-2019 itu sudah gagal memulangkan dengan proses-proses yang bener. Jaksa Agungnya di belakang layar, di balik itu dia sangat berusaha memulangkan dan menolak lobby-lobby itu. Oke, Anda mengetahui mengenai hal itu. Oke, saya mau kemasukan yang mengenai tadi ya. Bahwa ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan. Sementara kita masih belum tahu apakah Joko Canta akan pulang ke Indonesia atau sama sekali tidak. Apakah harus disidangkan in absentia kalau begitu? Pelanggaran-pelanggaran itu menurut saya adalah konteks tersendiri ya. Dan menurut saya memang masih harus didalami secara lebih detail. Karena menurut saya tidak sekedar polisi barangkali tiga orang. Tiga sentral, tidak sekedar itu. Kan saya termasuk yang mengatakan biasanya simpul begini. Mas Gunyamin tahu persis pasti biasanya ada poin pengacara, ada poin-poin pihak-pihak lain gitu ya. Itu masih harus didalami. Tapi pada saat yang sama menurut saya kita berhadapan dengan dua hal. Dua perhadapan dengan PK-nya Joko Canta. Dan itu harus kita ketat dan keras terhadap itu. Dan yang kedua adalah pemulangan Joko Canta sendiri. Pemulangan Joko Canta sendiri adalah bagian dari upaya kita untuk mengembalikan hak publik terhadap penegasan hukum. Dan karenanya menurut saya ini dilakukan secara terpisah dulu ya. Kita akan lakukan upaya untuk mendetailkan kebocoran kita ketika kita diobrak-abrik itu. Dan ini termasuk untuk mengawal kemungkinan nanti ada pengobrak-abrik berikutnya kan. Yang kedua adalah untuk Joko Canta sendiri, untuk PK-nya, makam agung kita berharap bersikap dengan ketat dan keras gitu. Pada saat yang sama negara punya kemauan yang kuat untuk pemulangkannya gitu. Nanti di situ baru kita kemudian melihat bagaimana korelasinya, lalu kemudian bagaimana penegakan hukum yang pasti terhadap Joko Canta untuk proses-proses yang lain. Oke, nah kalau dari Anda Mas Piyamin mungkin singkat saja langkah berikutnya yang membuat Anda akan percaya bahwa aparat masih serius menangkap Joko Canta dan memulangkan Joko Canta. Siapa yang bergerak? Istana kah atau bagaimana? Sebenarnya satu yang ini betul-betul urgen dan belum pernah dilakukan. Pencabutan kewarga negaraan Joko Canta. Ini aja belum pernah dilakukan padahal dia sudah diketahui punya kewarga negaraan di Papua Nugini. Nah ini apa konsekuensinya? Ini kan sepanjang dia belum dicabut, ini dia akan tetap bebas saja keluar masuk Indonesia dengan mengaku sebagai WNI. Yang itu aja belum pernah dilakukan. Saya makanya meminta ini juga harus diproses itu, proses penghilangan kewarga negaraan Indonesia. Bukan dia terus kemudian stateless tidak punya kewargaan, negaraan dia sudah punya kok Papua Nugini. Akan mengganggu proses hukum di Indonesia kah untuk diadili? Iya enggak, warga negara asing yang membobel ATM di Bali aja bisa dimulangkan dari Serbia dan disidangkan di Bali kok. Jadi ini sesuatu kalau hukum itu sebenarnya tidak ada batas-batas negara, dia melakukan apa-apa. Justru dengan itu menunjukkan keseriusan kita terhadap dunia luar. Sehingga akan mendapat dukungan dan misalnya ini sampai dibawa ke BBB, jadi isu internasional dan semua menekan Malaysia untuk memulangkan. Jadi memang harus sampai tataran ke sana, tidak bisa tidak kita bermain sendirian di sini. Itu bentuk keseriusan kalau menurut Anda itu sudah dilakukan, maka ini sudah menunjukkan keseriusan. Iya kalau perlu Indonesia membawa ke sidang umum Dewan PBB yang berkaitan dengan isu hukum misalnya dengan pelanggaran HAM juga. Ini korupsi kan melanggar HAM juga gitu. Baik, Mas Buyamin, terima kasih banyak dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan juga Mas Daniel Levy Mohtar, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Sampai jumpa.